Leluhur teraja percaya ada kehidupan dibalik kematian, rentetan ritual dilaksanakan mencari bekal menuju kuya. Ini disebut erong, tempat berdiam yang terakhir bagi kerangka jenazah, simbol kebersamaan dalam ikatan keluarga. Oleh karena disitu, awal dari kekerabatan, kita sudah mulai satu tempat, satu rumpun waktu hidup, tapi satu tempat waktu meninggal. Kita membedakan kelompok rantialo, kelompok salino, kelompok sarungalo, dan lain. Akhirnya, kita sudah mulai bagaimana kita hidup akrab, mati pun satu tempat. Erong kemudian membawa sebuah peradaban bagi suku terajah. Pertanda dimulainya seni pahat. Ini ceritaku mengenal asal-usul erong. Seperti mati yang sangat makna, bekal generasi penurus Toraja. Kekayaan alam Toraja tak pernah membuatku bosan, beraktivitas di bawah terik matahari, sudah menjadi kebiasaan bagiku. Di umur yang tak muda lagi, tentu kulit akan mengalami penuaan. Aku membutuhkan perawatan yang mengandung anti-aging seperti antioksidan, hyaluronic acid, ceramide, dan hexapeptide. Dan semuanya aku temukan dalam rangkaian anti-aging Scarlet. Ada Hydrofresh Cleanser, ada Essence Toner, Serum, Ice Serum, dan Moisturizer. Hydrofresh Cleanser kaya akan vitamin dan mineral untuk membantu membersihkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit. Essence Toner dapat membantu menghidrasi serta memberi kesegaran pada kulit, dan membantu mengoptimalkan kulit wajah. Si kece serum ini membantu menyambarkan tampilan kerutan atau garis halus, juga membantu melembabkan serta mencerahkan kulit wajah. Eye Serum ini dapat membantu menyemarkan tampilan garis halus, serta kerutan, dan membantu menyemarkan lingkaran hitam di area sekitar mata. Moisturizer ini dapat membantu melembabkan kulit, membantu memperlambat tanda-tanda penuhan. Moisturizer łku udah coba, kamu juga ikutanya? Moisturizer Scarlet X. Delay Waktu itu bangun pagiku tersentak Mulai bertanya dan menebak sendiri Apa makna dibalik sebuah peti yang disebut erong Langkah kaki terayun lincah Ingin segera menemukan jawaban yang benar dan tepat Tujuan pertama aku londah Di sana sudah pasti akan kutemukan erong Ini kuburan tua, kuburan batu Mencari tahu makna erong mengantarku datang lagi ke KT Kesu Ya KT Kesu Dan ternyata KT Kesu dan londah menjadi kesatuan wilayah adat Mereka menyebutnya wilayah adat dari Kesu Tak heran sejak dulu pun Kesu jadi tempat berunding Dan membuat undang-undang adat Toraja setempat Itu bermacam-macam Ada tiga tahapan Empat tahapan sekarang Pertama waktu kita masih begitu tradisional Belum tahu apa alat bantu untuk membantu kita Kita dikuburkan di Goa Alam Kita waktu itu belum ada Manusia belum tahu bagaimana membuat sesuatu alat bantu Untuk membuat makam Untuk bertani dan lain-lain Jadi kita masih betul-betul tradisional Nah jadi kita manfaatkan untuk tidak ada bau Tidak ada pembusukan di dekat kita Kita seperti di gunung-gunung batu mulai dari Tondon Kemana-mana itu Kita dimakamkan di Goa Alam Lokok Itu Lokok Goa Alam Jadi itu ciptaan alam itu Nah kemudian sesudah kita sudah masuk melengkap fase kedua Kita sudah mengenal alat bantu Pisau misalnya Parang misalnya Dan lain-lain Kita sudah bisa membuat tangga Bisa membuat apa Kayu Dari apa Kita belah kayu Akhirnya Oleh karena disitu Awal dari kekerabatan Kita sudah mulai satu tempat Satu rumpun waktu hidup Tapi satu tempat waktu meninggal Kita membedakan Kelompok Rantialo Kelompok Sa'lino Kelompok Sarungalo Dan lain-lain Akhirnya kita sudah mulai Bagaimana kita hidup akrab Mati pun satu tempat Sehingga menjadi filosofi kita Persatuan itu sangat bermanfaat buat manusia Dan dengan adanya teknologi baru masuk di Toraja Kita sudah mengenal pisau Kita sudah mengenal pisau Yang bisa mengukir Akhirnya pisau bisa kita kembangkan jadi parang Nah dengan adanya parang itu Kita sudah mengenal kampak Akhirnya kita menebang pohon besar Akhirnya kita rebahkan Kita lubangi Akhirnya kita buat Ero Kubur Jadi manusia sudah menginginkan Bahwa ada karya mereka Itu pertama karya orang itu Raja Dia mau membuat makam Dia mau melempiaskan kerinduan Merasakan bagaimana Almarhum atau Almarhumah ini Membantu dia hidup Menuntun dia hidup Akhirnya dia buat Ero Yang bentuknya kayak begini Nah karena kita ingin persatuan Makanya kita sudah mulai dimakamkan Di dalam satu klaim disini Kita bisa masuk Delapan orang Kemudian kalau sudah cukup Delapan orang misalnya Kalau Ero ini cukup Kita tambah lagi Satu Tetapi ini satu bagian Misalnya Lai Soni Dengan Inok Punya anak dan cucu Disinilah Soni Disini Inok Tetapi Di dalam ini Didekatkan Supaya mereka tahu bahwa Orang tuanya ini Saudara bersaudara Nah disitu kita itu Memupuk kebersamaan Sehingga orang-orang di dalam ini Kalau kita datang siara Mbak Pangan Sesugi Ini kita harus bawa ke Inok Tetapi juga sebagian kita kasih ke Makam Saudaranya Inok Bahwa kita ada pertalian Kekerabatan disitu Sehingga dalam hidup kita Selalu orang ini Orang yang lahir dari sini Selalu nyatu Nah inilah tercipta Misalnya rantai alu Rantai alu itu Kekerabatan mulai dari atas Kita urai Sampai ke bawah Sampai ke kalian Nah dari situ juga kita buat rumah Toraja Tom Konan Yang selalu berada hubungannya Dengan ini Kita kerabat disini Eh satu rumpun disini Makam kita pun Dekat disini Terima kasih